Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat datang di sarjana pertanian channel di video kali ini kami akan memberikan tutorial seputar youtube nah disini kami akan memberikan pemahaman tentang cara mencari pencarian yang terbaik di youtube dengan menggunakan fitur penelusuran mungkin kawan-kawan masih banyak yang belum memahami tentang fitur penelusuran ini langsung saja kita buka di aplikasi youtube nya nah filter penelusuran ini sudah ada sejak lama ya namun sampai sekarang masih banyak yang belum mengetahui cara menggunakan filter penelusuran ini caranya cukup mudah ya kita tahap pertama yang akan kita lakukan yaitu klik disini di pencarian paham ya klik di pencarian kemudian silahkan pilih salah satu judul misalkan sajana pertanian ya ini bebas memilih judul yang mana nah selanjutnya perhatikan di pojok kanan atas di pojok kanan atas sudah ada titik 3 jika kita ingin menggunakan filter penelusuran kita harus mengklik di titik 3 yang ada di pojok kanan atas nah kemudian tinggal kita pilih filter penelusuran nah disinilah cara untuk memanfaatkan filter ini secara akurat ya mungkin kawan-kawan pasti pernah kecewa dengan pencarian di YouTube dimana pencarian yang dicari yaitu resolusi 4k tetapi yang muncul malah resolusi 1080p dengan judulnya 4k tetapi videonya beresolusi rendah nah disini kawan-kawan bisa menyetel ya tanpa harus kecewa dengan judul disini ada pilihan di fitur ini perhatikan di fitur ini ini tidak akan ditipu oleh judul disini ada pilihan ada 4k ada HD kalau kita terapkan 4k dan HD nanti video yang muncul rekomendasi video yang muncul akan 4k dan juga HD coba kita terapkan nah ini muncul adalah video-video yang beresolusi 4k dan HD jadi kawan-kawan tidak perlu beresol lagi dengan judul-judul yang menipu sehingga di fit judulnya dibuat di judulnya dibuat 4k namun yang muncul malah 1080p ya Nah begitulah cara untuk menyetel tentang resolusi video selanjutnya di filter penelusuran ini ada banyak hal ya di sini kawan-kawan bisa memilih diurutan menurut ada relevansi ada tanggal upload jumlah tayangan dan rating kemudian kawan-kawan juga bisa memilih jenis di semua ini ya ada video channel playlist film acara TV dan di sini ada yang sedikit ingin tertarik untuk saya buatkan video yaitu tentang tanggal upload nah di tanggal upload ini klik di di sini ya di tanggal upload nah kawan-kawan bisa menyetel video yang akan muncul pada saat pencarian nanti dalam waktu kapan misalkan kawan-kawan ingin melihat video yang di upload dalam sejam terakhir caranya tinggal klik di sini di sejam terakhir ya Coba kita klik ya kita akan mencari video yang di upload di YouTube dalam waktu satu jam terakhir terakhir coba kita klik kemudian kita terapkan tidak ada pencarian untuk ini ya sejenak tanya misalkan kita buat saja game nah kita buat game perhatikan ya kita klik di filter pengusuran lagi kemudian kita klik kemudian kita klik dalam sejam terakhir kita pilih HD ataupun 4K dua-duanya saja terapkan nah kawan-kawan bisa melihat ya ini videonya 24 menit yang lalu satu jam yang lalu satu jam yang lalu satu menit yang lalu begitu kita setel di filter penelusuran bahwa satu jam terakhir ini semua video yang di upload adalah dalam jangka satu jam terakhir selanjutnya kita kembali ke titik tiga ini kemudian klik filter penelusuran kita akan melihat video dalam waktu hari ini klik di hari ini kemudian terapkan Hai nah video yang muncul adalah video-video yang memang di upload dalam hari ini ataupun dalam 24 jam jam terakhir Nah begitulah cara memanfaatkan filter penelusuran ya kawan-kawan bisa menyertai resolusi video yang dicari mau HD mau 4k dan juga kawan-kawan di sini juga bisa untuk melihat video-video yang di upload pada satu jam terakhir hari ini minggu ini bulan ini tahun ini dan juga kapan saja bebas sesuai selera kawan-kawan saya rasa semuanya dapat memahaminya caranya cukup mudah ya jika video ini bermanfaat silahkan share dan jangan lupa mohon kritik dan sarannya untuk terus membangun channel ini kedepan seperti biasa jangan lupa juga ya like comment dan subscribe nya untuk terus mendukung channel kami kedepan demikian video kita pada kali ini sampai jumpa di video-video kami yang lainnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh